Ada masih di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena. Kali ini kita akan hadirkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang mengungkap besarnya perputaran uang dalam bisnis judi online di Indonesia mencapai triliunan rupiah. Ya, berisnya Ana dan juga pembersa, ini yang terlibat justru adalah orang-orang yang seharusnya menyatakan perang terhadap judi online. Siapa saja yang terlibat pembersa, kami hadirkan untuk Anda. Di tengah pemerintahan Presiden Jokowi menyatakan perang terhadap judi online dengan membentuk Satuan Tugas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK justru menemukan data yang mengagetkan. Ada lebih dari seribu wakil rakyat di DPR RI dan DPRD terdeteksi sebagai pemain judi online. Mereka yang seharusnya menjadi panutan untuk memberantas kejahatan judi online justru ikut larut dalam mimpi di tengah siang hari bolong meraih kemenangan dari gacornya slot aplikasi judi online. Ada lebih dari seribu orang, itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya, bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang, ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian-mereka. Orang sampai bisa 25 miliar? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Menengar laporan PPATK tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI langsung meminta PPATK menyerahkan nama-nama anggota Dewan Pemain Judi Online untuk segera mereka tindak lanjuti. DPR RI juga meminta MKD DPRD mencontoh langkah yang sama. Terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Saya anggota MKD juga Pak, kebetulan. Di sini ada Pak, pimpinannya ada enggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD, Pak. Biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Sementara itu, pernyataan perang terhadap Judi Online telah disikapi Bares Krim Mapespori. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengklaim berhasil mengungkap 318 kasus Judi Online dan menangkap 464 tersangka. Pengungkapan ini terjadi dalam periode 23 April hingga 17 Juni 2024. Baris Krim Polri dan jajaran telah berhasil mengungkap kasus perjudian Judi Online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka. Dengan mencintai barang bukti sebagai berikut. Satu, uang dengan total nilai Rp67.500.000.000, 494 unit handphone, 36 unit laptop, 257 rekening, 98 akun Judi Online, 296 kartu ATM. Sebaran para pecandu Judi Online pun tak main-main. Jawa Barat menjadi tertinggi se-Indonesia dalam nilai transaksi Judi Online. Polda Jabar mendeteksi ada 72 website yang ketahuan terindikasi Judi Online dan akan diblokir. Hampir di seluruh provinsi di Pulau Jawa, nilainya transaksi Judi Online di atas angka Rp1 triliun. Lantas siapa sebenarnya yang terlibat dalam gurita bisnis Judi Online ini? Tim TV One menggabarkan. Mahasiswa Judi Online Pembersa ini datang dari Selebgram yang lantaran mempromosikan situs Judi Online di media sosial. Enam orang Selebgram ini ditangkap oleh tim Satreskrim Pores Metro Lampung. Ya, keendam Selebgram tersebut mempromosikan situs Judi Online yang terafiliasi dengan server Judi di negara Kampoja. Usai Patroli Siber Satuan Reserse Kriminal Pores Metro Lampung meringkus enam orang Selebgram yang kedapatan mempromosikan situs Judi Online di akun media sosial Instagram pribadinya. Para tersangka tersebut mempromosikan situs Judi Online yang terafiliasi dengan server Judi di negara Kampoja. Ke enam Selebgram yang diamankan ini terdiri dari empat perempuan dan luar lelaki. Seluruhnya mengaku memiliki followers belasan ribu hingga puluhan ribu. Mereka telah mempromosikan situs Judi Online sejak tiga tahun lalu dan beberapa baru mengendorse situs Judi Online selama dua bulan terakhir. Enam tersangka memiliki peran masing-masing. Empat Selebgram wanita sebagai talent dan dua Selebgram laki-laki selaku agensi atau perekrut. Honor yang didapat dari mempromosikan situs Judi Online setiap bulannya sebesar Rp1,5 juta hingga Rp3,5 juta. Dibagikan uang Rp3,5 juta selama di konteks per bulan. Jadi sebulan Rp3,5 juta berarti? Iya, tapi itu tidak. Itu tetapi tidak semua saya ngambil. Dibagi? Dibagi ke siapa saja itu? Ke tim ya? Iya, ke tim. Judi Online yang mereka pasarkan banyak yang dari luar negeri seperti Kamboja. Tapi untuk pencari talent-talent ini ya ada di Indonesia. Jadi mereka ini sistemnya per bulan dapat gaji dari admin rata-rata Rp2 juta sampai Rp1,5 juta. Ada yang dari yang keempat terlugai untuk Rp tanggal 19 tersebut yang ditambahkan empat tersangka. Mereka itu mendapatkan gaji setiap bulannya Rp3,5 juta kemudian dibagi. Jadi antara talent dan promotor sudah dapat bagian masing-masing. Polisi pun menjerat ke enam Selebgram tersebut dengan menggunakan Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman hukuman pidana paling lama selama enam tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1 miliar. Dari kota Metro Lampung, Pujansyah, TV One mengabarkan. Sementara itu sembilan pelaku judi online dari Semarang, Jakarta dan juga Medan pada Kamisi yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang beserta dengan barang bukti uang serta 77 rekening yang digudakan untuk judi online. Sembilan pelaku yang terdiri dari tiga wanita serta enam laki-laki ini ditangkap tim Satgas Judi Online Mbares Krim Babespori di tiga lokasi. Kemudian dilimpahkan untuk menunggu persidangan. Pengungkapan kasus judi online ini berawal dari petugas yang sebelumnya melakukan penyelidikan judi online yang memiliki server di Filipina dan Kamboja yang dimainkan oleh dua orang di Ruko, kawasan Jakarta Timur. Dalam perkembangan itu, aparat kembali menangkap tujuh orang lainnya. Pelaku mencari masyarakat dengan permainan judi bola melalui situs oneonexbet.com yang dikendalikan dari Filipina dan Kamboja. Dengan keuntungan setiap bulannya mencapai 15 miliar rupiah. Pihak Kejari Semarang yang menerima pelimpahan tahap dua dari penyelidik Mbarespori atas sembilan pelaku selanjutnya akan memeriksa kembali untuk secepat yang bisa dilakukan penyidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!